Aturan menjual rokok secara eceran menuai pro kontra warga. Ada setuju demi alasan kesehatan, namun ada juga yang tidak setuju karena alasan finansial. Pak, pemerintah ini secara resmi mengeluarkan aturan melarang warga untuk berjualan rokok secara eceran. Nah, sudah tahu apa belum nih aturannya? Kalau untuk aturan dari pemerintah ini saya belum tahu ya. Larangan untuk rokok eceran ya. Nah, Bapak setuju apa enggak dengan aturan ini? Larangan warga berjualan rokok secara eceran? Kalau saya pribadi sih enggak setuju ya karena saya juga perokok tapi enggak aktif. Kalau lagi kepengen aja. Soalnya enggak bantu juga sih kalau untuk beli eceran gitu ya kan. Apalagi kalau perbungkus ya saya jujur aja sih enggak habis gitu kan. Bisa berhari-hari gitu kan sayang juga gitu uangnya gitu kan. Kalau beli eceran kan sebatang itu ya dengan merek tertentu kan ya terjangkau lah ya. Sebenarnya kalau misalkan saya sih enggak merokok ya. Dan kebetulan saya memang enggak suka asap rokok juga. Jadi sih kalau memang diperketat mungkin lebih baik ya. Jadi untuk orang-orang yang enggak merokok seperti saya juga enggak terkena dampak asap rokok ya. Jadi kita jadi enggak kayak rokok pasif gitu loh. Itu aja sih. Kalau untuk tahu sudahnya sih tahu. Tapi kalau untuk sosialisasinya kayaknya belum berjalan ya. Tapi kalau jujur menurut pribadi saya sih saya enggak tuju. Kalau untuk eceran. Karena kalau ada eceran itu untuk masyarakat kayak anak-anak itu bisa beli. Jadi lebih baik ya enggak usah ada eceran lah. Jadi untuk membatasi anak-anak untuk membeli rokok itu sendiri. Berarti Bapak setuju ya kalau pemerintah menerapkan? Setuju, setuju sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.